SIRATAL LAZINA AN AMTA ALAYHIM Guys, kalau kalian baca Al-Quran, tolong jangan pernah samain suara dua huruf ini. Hamzah dan Ain. Karena Hamzah itu makhrujnya ada di pangkal tenggorokan. Suaranya mirip huruf A dalam alfabet Indonesia. A, I, U. Saat sukun, suaranya tertahan. Karena huruf Hamzah punya sifat syiddah. E, B. Sedangkan kalau Ain, makhrujnya ada di tengah tenggorokan. Suaranya itu unik guys. Gak ada di alfabet Indonesia. Cara nyebutnya kayak gini. A, I, U. Saat sukun, suaranya tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu mengalir. Karena huruf Ain punya sifat bayiniah. E, B. Nah, ada beberapa bentuk huruf Ain dalam Al-Quran yang perlu kalian tahu. Kalau di awal kata kayak gini, di tengah kayak gini, di akhir kayak gini. Sekarang, coba kita latihan di dua ayat ini. Iyaka na'budu wa iya...